Oh, ini cuma dikasih gue Halo Jadi kita lagi repacking ulang Gue nanti repacking Apa? Iya, jadi packing awal Semua barang-barang bakal dikeluarin Buat nanti dimasukin lagi, disusun Biar masuk semua ke dalam Carrier-nya Langkah pertama Masukin, crash bag Ini tadi gunanya Pasang trash bag apa? Biar gak remes Oh, biar gak remes Ya gitu baru masukin matrasnya Matras supaya apa? Biar dia berdiri Biar menyesuaikan ini ya? Iya, berdiri Nomor 3, matras Eh, matras Sleeping bag Muat kan? Muat Nah, ini jadi harusnya apa? Harusnya baju Baju tuh harusnya dipisah-pisah Tapi cumi cuma buat satu Cuma buat satu paket Ini gimana? Gak jelas Semana baju tidur Baju ini Nah, jadi cumi udah membedakan nih Jadi ini baju Buat apa? Buat tidur Buat tidur, buat ganti Nah, ini jaket-jaket Dia harus dipisah Biar mudah diambil Lalu, masukin aqua Jadi, kita udah bagi-bagi Setiap orang bawa dua Aqua Lalu, kotak makan Satu doang Buat nanjak kali Nanjak kayak pake jantung Pake jeans Tadinya pake jeans, kan? Tadi Baik, udah Makanan andalannya cumi Reo Itu apa? Sama tangan Sisanya tinggal masukin apa? Oh ya, di atas ya Lalu, buat di atas Ini apa? Ini sawah singat gitu Oh, bahan makanan Masih muat ya? Muat Eh, pekalongan 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 Makan dulu Halo Nah kita mau ke Mau ke Marbabu Jadi tadi kita udah packing seharian Nah itu kita mau ke Marbabu Start dari stasiun Pasar Senen jam 5 Dan perkiraan waktu sekitar 10 jam Nanti nyampe jam 3 di stasiun Solo Jebres Sekarang kita lagi istirahat dulu Ini turunin penempang yang ada di stasiun Cirebon Jadi kita naik kereta api berantas Dan harga Rp 94.000 dibeli dari Ticket.com Sekarang jam 3.15 Akhirnya kita sampai di stasiun Solo Jebres Sedikit terlambat mungkin karena ada gangguan dari keretanya Harusnya kita udah dijemput di luar Sama surga ini Jadi kita lihat aja ya Sama-sama Jadi dulu Nunggu-dunggu lagi diganti disini kok Nunggu dimana? Sini aja Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah sekarang udah jam 5, kita udah sampe di base camp Pak Parman Ini di belakang, base campnya ada di dalem Jadi kita mau istirahat dulu sambil persiapan sekitar sejam Nanti sekitar jam 7 atau jam 6, jam 7 Setelah makan pagi atau sarapan kita bakal jalan manjak Oke sekarang jam setengah 8 Kita akan memulai pendakian Gunung Merbabu Jadi Untuk ke Merbabu udah banyak jalan Safiya Cuntel Tekelan, Wekas, dan Selo Yang kita lalui ini Lewat Selo Karena jalurnya yang lebih gampang dan sabarannya juga lebih indah Kalau kita lewat Selo Video dulu Halo Start pendakian Foto dulu ya Jadi kita startnya di 1836 mdpl Untuk ke puncaknya bisa ditempuh kurang lebih 6 jam Dengan jarak 5,25 km Sudah siap belum? Siap dong Asik Jangan mau gitu dong Halo Kita mau kemana? Pos 1 berarti ya Siap Oh belum doa ya Boleh doa sih sendiri Yaudah doa bareng-bareng dong Jangan dipasang apa juga Menon dikit ya Sampai jalan kita Mari kita beruang Buat agama dan kepercayaan kita Beruang di pisulahkat Beruang di pisulahkat Elisa Pada jam Itu yang di vlog Yang di vlog ya Yang rangkat-rangkat Elisa Gimana baru sampai pos 1 Apa yang dirasakan Cut, cut Ngapain tuh Pos 1 1 jam Dari base camp Berikutnya mau ke pos 2 Melewati simpang macan Ini apa mas namanya Arby itu apa Beri Akhirnya sampai di pos 2 Jarak tempu Sekitar Jarak tempunya berapa kilo Sekilo ada Sekilo ada Ya pokoknya tadi kesini sekitar sejam lah Sekarang mau ke pos 3 Di atas sana Dekat bukit bukit Semangat Niko Pelan-pelan aja Setapak Setapak Sedikit lagi Di pos 3 Batu tulis Akhirnya setelah jalan kurang lebih 1 jam setengah Kita sampai di pos 3 Dari pos 2 Sekarang kita mau istirahat dan makan dulu Sebelum nanti naik ke Sabana 1 Di atas sana Makan aja Comet Nikmatin Metam Gak 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 Jadi ini dia rute terberat Komar Babu Viaselo Itu dari pos 3 ke Sabana 1 Jadi ini nanjak Ke atas lumayan curam Sampai harus sedikit ngerangkak Kenapa ini disebut track paling susah Lihat aja nih Tanjakannya begini Tapi sampai di Sabana 1 Pemanahannya pasti bagus Dan memuaskan hasil usaha kita Berdaki ke atas sana Melawati Medan yang sulit ini Kita udah sampai di Sabana 1 Di Sabana 1 ini Udah banyak orang yang Mendirikan tenda Disitu Disitu bisa Dari sini bisa Mendirikan tenda buat langsung ke puncak Tapi kita bakal berhenti di Sabana 2 Buat Mendirikan tenda biar besok pagi lebih deket Untuk nguncok Sabana 1 Sabana 1 Sabana 1 Video Sini dong Goyangin tangannya dong Mantap Tidak 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 Terima kasih telah menonton Sedirikan tenda di sana Sedirikan tenda Besok kita sampai tetek Ke puncak di sana Eh airnya kurang Masuk nasi Masuk nasi Eh mas biar anget batanya Kopi ada mas Kopi ada nih Kalo mau kopi ini Kita juga ada sih Nih kopi ini dong Wuuuh Excelsior Wah Masih suka ya rubusta ya Gak suka arabica Arabica terlalu masam sih Tapi cafe ini kan lebih kencang arabica Dia ini pengamat Satu bakom berlima Nih nasi tuh harusnya pakai Kuat gak? Kuat ya Nah Tadi pendok gue gak Oh kalian ngeluarin pada ngeluarin Ya udah gue ngeluarin Oke sebenernya Dari Sabana 2 ini Keliatan gunung merapi di sana Cuma karena ketutupan awan Jadi gunung merapi gak keliatan Tapi awan awannya bagus Kumpalan awannya Keren banget Nah jadi merbabu itu punya 3 puncak Dua puncak tertingginya itu Keteng Songo dan triangulasi Dia itu yang 3142 mdpl Lalu ada juga puncak si Arif itu 319 mdpl Itu beda tempat lagi Sekitar 1 jam dari 2 puncak yang lainnya Nah besok kita mau sampai setek Sekitar jam setengah 5 pagi Supaya dapetin sunrise Gimana teman-teman? Gimana? Gimana? Iya tau Gue gak nontonin video lucu Jadi kita tinggal selangka lagi nih Top 7 kinawannya Top 7 kinawannya Udah dong tadi udah Gimana kesan-kesannya Jadi merbabu itu gimana? Mantap Gue gak nyangka sih ternyata sampai segini aja Wartin banget sih Kayaknya kurang lama sih Kurang lama aja Mungkin harusnya kayak 3 hari 2 malem gak sih Kita gak cukup cuma 2 hari semalam ya harusnya Iya harusnya 3 hari 2 malem Kayak banget Jadi emang keren banget ya disini Ih ampun copot Ini pake minyak aja ya Pake minyak aja ya Oh iya Jadi kita baru mau summit attack Sekarang sekitar jam 9 Kita udah lumayan di atas awan Karena tadi pagi jam 5 masih berkabut Jadi kita gak bisa summit attack Sekarang gak mau summit attack dulu Oh 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 Sekarang ada di Watulumpang setengah jam lagi sampai puncak triangulasi ke arah sana jadi kita terjebak disini karena kabutnya masih kencang hangannya juga matahari kadang muncul kadang gilas lagi kita sudah mau menuju puncak keteng somo dibalik kabut ini ada lautan awan sumpah keren banget sumpah, sumpah keren banget akhirnya sampai dimana? kasih lihat dong asik puncak keteng somo cuma masih banyak kabut dimana elisa? gimana? sampai akhirnya kayak nangis gak harus long gak harus long kiranya setelah angin ngecek sampai di puncak keteng somo ada yang ekspedisi 100 hari yang berbagi masih ada disini di puncak keteng somo kalau mau ke puncak satu lagi triangulasi itu disini di puncak keteng somo cuma karena masih ada kabut jadi belum keliatan apa-apa tak peduli juga apa yang ada di bawah sana hmmm bahagia bahagi aku cukup sederhana tak terhingga sekalipun harta dan tata bahagia hal halo kita di puncak triangulasi sekarang di atas awan bener-bener keren banget ini di sebelah tenda ini ayo jalan pelan-pelan aja pelan-pelan aja sambil foto-foto di jalan iya oke jadi kita udah kelar beres sekarang mau turun udah selesai trip ke kamar bagu sekarang mau turun eh sekarang jam 12 mau turun dulu thank you for watching this vlog bye-bye terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati